Pemirsa dalam upaya memperkuat skuad relawan di Indonesia, Kota Bogor menjadi tuan rumah Hari Relawan Internasional yang diikuti oleh ratusan relawan dari berbagai lembaga dan komunitas di seluruh negeri. Acara ini tidak hanya menjadi ajang pertemuan, tetapi juga menghadirkan pameran alat utama sistem pertahanan atau alutsista bencana. Selesai ini sudah mulai masuk ke musim penghujan. Kemarin kita masuk di El Nino. Banyak daerah-daerah kering, banyak hutan-hutan kita yang terbakar. Sekarang kita sudah mulai masuk ke ulipan hujan. Musim penghujan ini bencananya tentu kita tahu. Ada banjir, ada banjir bandar, ada tanah longsor, kemudian ada cuaca ekstrim di sana. Tapi ditambah lagi dengan beberapa gunung kita yang sudah melakukan aktivitas. Musim penghujan ini mempengklusikan dengan relawan yang ada di sini termasuk mereka yang lebih naik gunung. Untuk melihat di atas itu ada sumbatan-sumbatan kan, sungai-sungai kecil yang ada di gunung-gunung. Itu harus dilihat apakah nanti di sana ada pergunaan atau ada yang segera dibutuhkan. Karena itu menjadi potensi banjir bandar. Dengan semangat kebersamaan Jambore Relawan Internasional di Kota Bogor, tidak aja menguatkan solidaritas relawan, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan bencana. Acara ini memberikan peluang bagi relawan untuk belajar, berbagi, dan tumbuh bersama demi mewujudkan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi resiko bencana. Dari Bogor, Jawa Barat, Yudi Irawan, Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!